Kalau biasa, rata-rata temennya Amrumin Asi itu adalah tokoh, influencer. Sehingga dengan potensinya itu, dia bisa membantu dakwah untuk tersebar lebih cepat karena dia punya networking para selebgram-selebgram di bahasanya, influencer semua. Itu namanya eksis. Ada yang eksis dengan dagangnya, pintar dagang, namanya Abu Sufyan. Ada yang eksis karena pintar urusan strategi perang, namanya Khalid dan Ikrimah. Ayah kedua orang ini, dua-duanya ahli neraka. Khalid, ayahnya ahli neraka, namanya Walid Al-Muhiroh. Emang Ustaz dah pernah ke sana, ke neraka. Ini kata Al-Quran, surat Al-Mudasir, Sa'uslihi Sakor, akan aku masukkan Walid ke dalam neraka Sakor. Udah ada nama nerakanya. Bapaknya ahli neraka, anaknya ahli surga. Khalid bin Walid. Yang kedua, Ikrimah. Bapaknya ahli neraka, siapa? Abu Jahal. Yang didekam oleh surat Al-Alak. Bahwa Abu Jahal itu akan ditarik umbun-umbunnya di neraka. Tapi anaknya Ikrimah, ahli surga. Kedua laki-laki keren ini, Khalid dan Ikrimah, Itu kalau bahasa sekarang itu cowok yang tatoan, Yang kerjanya di terminal, Yang suka apa? Taruh duel, tapi setelah dia dapat hidayah, Dia hijrah, dia taubat, dia masuk Islam, Justru dia menjadi pengawal Rasulullah SAW. Berarti dia eksis, bermanfaat, justru dengan fisiknya. Itu yang disebut dengan eksis, teman-teman. Pertanyaannya sekarang, Manfaat apa dari potensi yang Allah berikan kepada kita, Yang udah kita berikan untuk orang lain? Berapa banyak orang setiap hari datang menemui kita, Untuk minta tolong karena butuh kita? Berapa banyak? Satu, udah baik. Dua, lebih baik. Atau gak ada semua sekali? Ini yang bahaya nih. Berarti kita belum menjadi khairun nas. Sebaik-baik manusia. Karena belum menjadi anfa'ohum limnas. Yang paling banyak manfaat untuk manusia yang lain. Dan itu harus mulai kita bangun. Orang mungkin gak tahu manfaatnya kita apa. Karena kita kurang bergaul. Kita orangnya pintar matematika. Tapi tetangga anaknya gak lulus ujian gara-gara matematika. Kenapa kok bisa gitu? Karena dia gak tahu. Soalnya kita gak gaul. Berarti muslim yang gaul, Lebih baik daripada muslim yang tidak gaul. Kalau masih ada yang mempertanyakan statement saya, Berarti dia gak ngerti hadis. Karena Nabi SAW bersabda, Al-Mu'min Alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum. A'adhu mu'ajuran minal mu'min. Alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Mu'min yang bergaul. Kalimatnya begitu. Hadis riwayat An-Nasaih dengan derajat Hasan Sahih. Mu'min yang bergaul dengan manusia. Dan bersabar atas gangguan mereka. Itu lebih besar pahawanya daripada mu'min yang tidak mau bergaul dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Kita punya teman lamar kerja. Gagal gara-gara dia... Bahasa Inggris misalnya dalam pertemuan, minimal dia bisa jawab pertanyaan dalam bentuk tulisan. Kalau nggak bisa, aktif bicara. Kita ajarin ini. Tips supaya kamu bisa menjawab pertanyaan berbahasa Inggris dengan baik. Nggak usah, kamu harus ngerti cerita semuanya. Akhirnya dikasih tahu, begini, begini, begini. Kita ajarkan, gratis. Supaya apa? Supaya dia lamar kerja diterima. Begitu dia lamar kerja diterima, lalu dia dapat gaji yang halal, gaji itu dia pakai menampai istri dan anaknya, pahalanya setiap bulan mengalir kepada kita yang menjadi asbat dia diterima dalam sebuah pekerjaan itu. Ini dimana eksis.